Pada hari Minggu 18 September 2022, pada pukul 12.30 sampai selesai. Diadakan mengenangnya 40 hari almarhum Kak Guritno di kediamannya. Dihadiri pula oleh keluarga, warga dan perwakilan kuarcap kota Bogor. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Dihadiri pula oleh keluarga, warga dan perwakilan kuarcap kota. Telah melantik Dewan Saka mengurusannya angkatan ke-29, periode tahun 2022-2024. Kami sebagai pimpinan Dewan Saka, alhamdulillah, Barusan sudah melaksanakan rangkaian kegiatannya dan berjalan dengan aman dan tertib serta lancat. Mudah-mudahan semua rangkaian menjadi cerminan daripada keberadaan organisasi ini dan ke depan akan lebih maju lagi. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami semua disini akan terus berusaha menjadi semakin lebih baik lagi, meningkatkan kegiatan Prabanguka yang menjadi semakin ke depan. Dan kami di Saka Bayangkara siap membantu dan siap sedia untuk selama kakak-kakak Bayangkaranya dan kakak-kakak Prabanguka yang lainnya. Kami semua minta doanya agar bisa terus menjadi Saka yang lebih baik lagi dan kami bisa bekerjasama dengan kakak-kakak Prabanguka dan Saka-saka yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah kami telah melaksanakan salah satu kegiatan yang merupakan awal dari sebuah kegiatan di buku depan yaitu musawara buku setepan dan pengukuhan. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan penuh semangat sang didukung oleh rekan-rekan pembina serta pengurus komite serta pengurus dari kuatiran Ting Bogor Timur serta dari kuatcap kota Bogor. Harapan saya di kedepan atau di kemudian hari Insya Allah jeluh satu akan semakin bisa mensejajarkan dengan pangkalan-pangkalan yang lain sehingga anak atau peserta didik ini dapat berprestasi baik di tingkat kuatiran buku timur maupun di kuatcap maupun di Jawa Barat bahkan tingkat nasional. Saya hari ini menerima kunjungan dari kuarda, pramuka kuarda Jawa Barat yang dibikin oleh dua komisior gatung kuarda Jawa Barat dalam langkah sosialisasi, organisasi keperlambukaan saya wilayah Sarwa yang mencuri di kota dan komunitas Bogor kota dan komunitas kabungi, Cianjur, kota Depok. Saya mewakili kuatcap yang sudah berhalangan. Hari ini Alhamdulillah sudah selesai acara penerimaannya pembukaan oleh Kak Aseng tadi sehingga nanti penyampaian materinya oleh anak-anak yang lain harapan dengan kondisi ini bisa memberikan pemahaman lagi kepada kita semua tentang pendudukan dan fungsi kita baik selaku pramuka maupun selaku pengurus di kuatcap Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!